Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi di sesi pertemuan kelas kita untuk materi sisi Anda Security yang tertunda cukup lama karena ada yang request ya waktu itu untuk minta waktu cukup lama untuk memahami materi dan juga dan juga waktu untuk pengerjaan. Jadi saya coba mengikuti alurnya dan Alhamdulillah hari ini sudah saatnya kita melanjutkan karena masih ada dua topik tersisa ya. Nah namun sebelum masuk ke topik itu yang kita harus coba selesaikan ya pembahasan dulu nih terkait dengan PR yang terakhir di-share ya. Ini bisa dibilang tidak semua network engineer bisa mengerjakan ini juga ya. Jadi jika Anda sudah bisa mengerjakan ini Alhamdulillah banget. Nah dari yang sudah mengirimkan saya sudah cek ya. Sudah cek semuanya. Dan rata-rata masih ada kekeliruan di saat mengimplementasikan kebijakan akses kontrolnya ya. Maka itu kita akan bahas semua dan nanti pelan-pelan kita apa Anda refleksikan ke pekerjaan Anda yang sudah Anda buat. Nah nanti Anda bisa mengukur. Anda di posisi yang mana? Sudah benar semuakah ataukah belum? ya. Baik disini lah kita mulai dengan pertanyaan nomor 1 dulu aja. Kita bisa ngecak di sini ya. Karena ini bukan nomor urut ya. Nomor 1 kita lihat dulu. Pastikan web server payroll hanya bisa diakses oleh PC1 di lantai keuangan. payroll berarti yang ini ya. Berarti IP-nya yang 192.168.200.200. Hanya berarti sudah ada pernyataan penegasan ya. Hanya bisa diakses oleh PC1 di lantai keuangan. Berarti lantai keuangan itu ini ada dua komputer. Ada PC1 dan ada laptop admin. berarti hanya PC1. Berarti cuma dia doang. Jadi walaupun si laptop admin ini berada di LAN keuangan dia tidak bisa mengaksesnya. Apalagi LAN PC di HRD ya. Nah untuk itu maka mari kita coba lihat penerapannya. Nah untuk menganalisa penerapan ini kita punya dua pilihan kan ya. Dua pilihan controlling access. Yang pertama adalah menggunakan ACL standar dan yang kedua menggunakan extended ACL. Nah clue-nya adalah di sini di pernyataan nomor satunya dia menggunakan istilah web server. Berarti sudah spesifik ke aplikasi. Nah jika sudah spesifik maka Anda tinggal terapkan itu di layer. Eh maaf di ACL extended ya. Nah poinnya intinya gitu. Tapi kalau misalkan pernyataannya adalah jangan sampai PC ini nggak bisa connect ke PC yang sana gitu. PC ini nggak bisa connect ke server yang sana. Nah maka itu kita bisa menggunakan yang standar-standar saja. Nah karena itu untuk yang soal nomor satu ini kita akan terapkan extended ACL. Ya. Yang kedua yang harus kita identifikasi adalah kita naruh konfigurasinya di mana nih. Ada tiga router. Tentu yang paling gampang dulu adalah lihat alurnya. Alur trafiknya. Dari PC satu bawah sini masuk ke router lokal dulu kan ya. Dan tidak akan pergi ke router sebelah kiri. Routernya HRD nggak mungkin. Karena posisi payroll ada di sebelah kanan di router payrollnya. Berarti kemungkinannya ada dua yaitu di lokal atau di payroll. Bisa jumpa alami ya. Baik. Nah karena ini posisinya web server maka dia yang akan menjadi sentral. Benar kan? Dia yang akan menjadi sentral akses. Jadi bisa dari manapun sumbernya kan ya. Jadi bisa dari HRD bisa dari mana-mana lah ibaratnya. Sehingga kalau kita terapkan di posisi router yang jauh dari server itu berpotensi ada yang nggak ke filter. Contoh misalkan kita nggak menyadari si server HRD ini ternyata di isengin juga sama adminnya untuk mengakses server payroll. Orang ruangannya dia bisa punya kunci gitu ya. Nah kalah intinya adminnya. Nah dia tidak terkontrol aksesnya. Karena posisi dia berada di ruang server. Nah acelnya kita taruhnya di bawah sini di router lokal. Walaupun terlewati tapi jalurnya kan dia ke atas nih. Masih memungkinkan buat lolos. Nah karena itu untuk kondisinya seperti ini kondisikan si akses kontrol listnya berada di posisi yang terdekat dengan tujuannya. Kalau kondisinya kayak gini. Di titik sentralnya. Berarti kita taruh di router payroll ya. Oke itu kita klik router payroll. Kita klik router payroll dan di sini. Oh udah ada yang hadir. Ya siap. Mas Iman ya. Jadi maaf Mas Iman. Saya sedikit ulas dulu. Jadi sepuluh ini kita mulai melakukan. Melanjutkan ya pembahasan kita. Tapi dengan awalnya adalah membahas dulu soal yang terakhir ditugaskan. Oke dan ini saya sudah mulai membicarakan untuk case yang pertama. Yang pertama itu case-nya adalah tentang mengatur hak akses si web server payroll. Ya kan ya. Seperti itu. Oke. Di sini kita memastikan hanya PC satu di lantai keuangan yang bisa akses. Nah tadi saya sudah berikan patokan ya untuk analisanya. Jelas kalau sudah spesifik ke server tertentu maka kita fokuskan itu pakai extended. Kalau sudah spesifik ke server tertentu. Nah kemudian ketika kondisinya ini adalah server yang akan diprotect maka konfigurasikan itu di router yang menjadi titik acuannya. Atau titik sentral terpusatnya koneksi. Dari ketiga router ini hanya router payroll yang akan menjadi titik sentral komunikasi untuk ke server payroll. Maka itu kita akan konfigurasi extended acl-nya di posisi server payroll. Oke. Maka itu kita siapkan konfigurasinya dengan menggunakan extended acl. Siapkan dicari ya. Bentar ya. Oke. Oke, mari kita lihat. Konfigurasinya adalah, masih ingat ya, ACL itu ada yang sifatnya globally dulu, yaitu bikin rule-nya. Kita mau menggunakan extended access list. Berarti kita gunakan access list 100, extended di atas 100. Kemudian kita punya pilihan, permit ataukah deny. Dan jangan lupa akan ada implicit deny ya. Nah karena itu kita bikin dulu pernyataan yang membolehkannya dulu. Permit, kemudian kita definisikan. Definisikan apa? Kita definisikan IP. IP atau... Kita punya nggak ya di sini ya. Nggak ada dia. IP. Eh sorry, ko IP sih kan web server ya. Ko web server berarti TCP dia. Kemudian kita definisikan. Ini sebagai si pengirim yang diizinkan atau si klien yang diizinkan masuk ke server payroll. Kemudian definisikanlah kemudian IP si kliennya. IP kliennya itu adalah berapa dia tadi ya. IP kliennya bentar ya. IP klien itu di 192.168.0.0.2. 192.168.0.2. Oke, kemudian ditujukan ke host 192.168.0.0.2. Berapa itu server tuh? 200.200 ya. 200.200. Terus kemudian ekivalennya, ekivalennya untuk menunjukkan spesifik port yang ditujunya. Itu port 80. Nah, gitu kan ya. Nah, karena hanya ini doang yang bisa akses, maka udah ini doang yang dikonfigurasikan. Ini doang yang dikonfigurasikan. Nanti yang lainnya dipastikan dia tidak bisa masuk. Karena di mereka-mereka yang tidak masuk ke rule ini akan tereksekusi, terfilter di implicit deny-nya. Ya, seperti itu. Nah, ini sudah kita bikin rule-nya. Tinggal kita terapkan. Nah, untuk menerapkan ini pun kita sudah paham waktu itu bahwa kita membutuhkan pendefinisian interface. Nah, si router payroll ini punya dua interface, yaitu ada titik yang serialnya dan yang fast ethernetnya. Nah, rekomendasinya sebetulnya adalah kagok sekalian letakkan di posisi port yang menjadi sentralnya juga. Jadi, asumsi nanti si router ini punya beberapa interface masuk ke dia dan keluarannya cuma satu yang menuju ke payroll. Nah, berarti sentralnya adalah yang fast ethernet ini. Karena pintu masuknya bisa dari mana-mana tapi keluarnya di fast ethernet ini. Maka kita konfigurasi di sentral trafiknya, FA00. Untuk itu, maka kita konfigurasi di FA00. Masuk ke interface FA0, CES0. IP access group kita masukkan nomornya 100. Nah, ini dia. Ada dua pilihan, in atau out. Nah, masih ingat ya, konsep in itu dipakai apabila rule yang tadi kita buat untuk ngefilter trafik yang masuk ke dalam routernya. Kalau in. Kalau out, itu yang keluar dari router. Nah, kita lihat kondisinya di cache-nya kita. Trafik itu nanti datangnya dari bawah ini. Dari bawahnya si router payroll kan ya. Di posisi FA00, trafik yang menuju ke server adalah ketika dia pada keluar di FA00. Pada keluar, berarti out. Nah, gitu kan ya. Menuju ke server payroll semua. Maka disitulah kita lakukan blocking. Jadi kita pilih di sini, di interface FA00, IP access group 100, out. Nah, kayak gitu ya. Sudah settingannya sudah terkonfigurasi. ACL-nya sudah. Kemudian si aktifasi di interface-nya juga sudah. Tinggal kita verifikasi. So, access list berapa? 100 ya. Oke. Kemudian cek di interface-nya. So, run saja bisa. Lihat di pass Ethernet 0, ada sekarang IP access group 100, out. Oke ya. Nah, kita tinggal uji coba nih. Kita tinggal uji coba untuk melakukan aksesnya dulu. Nomor 1 dulu ya. Hanya PC 1. Berarti dia yang kita akseskan. Nah, yang ini nggak boleh sampai nggak akses. Nggak bisa ya. Kalau dia nggak bisa berarti ada kesalahan konfigurasi. 200.200. Oke, Alhamdulillah keluar ya. Keluar. Sip. Nah, kita tinggal cek di yang lainnya. Nggak usah jauh-jauh dulu. Dari si server admin, apa di laptop admin aja. Dari laptop admin kita lihat. Masuk ke desktop. Browser. Masukin IP. Dari si servernya. 192.168. 200.200. Oke. Request time. Out ya. Kita uji coba lagi. Dari si LAN HRD ya. LAN HRD. Oke. Kita masukkan. Gitu ya. Oke. Nah, kita pengen pastikan bahwa request timeout ini betul nggak sih gara-gara si ACL. Nah, itu kumastikannya ada beberapa cara. Nah, salah satunya adalah dengan membatalkan aktifasi access control list di interface-nya. Jadi, kita tinggal masuk ke FA00-nya. FA00-nya. Kemudian, no IP access group 100. Out. Kayaknya itu ya. Oke. Maka itu kita coba cek. Sebentar ya. Kita coba cek lagi-lagi di PC1. Kita tutup ya. Kita copy dulu IP-nya. Kita buka lagi. Kita paste keluar ya. Oke, ini yang PC1. Berarti yang PC-nya orang keuangan ya. Nah, ini yang PC0. PC0 ini orang HRD ceritanya ya. Nah, kan ya. Dia jadi bisa akses. Karena tidak ada ACL apa-apa di situ kan ya. Berarti, dengan ini bisa kita simpulkan saja bahwa ACL yang menyebabkan koneksi tadi menjadi terputus. Oke, sip. Soal nomor satu. Mudah-mudahan sudah terbayang ya. Justifikasi penyelesaian soalnya ya. Ini saya aktifkan lagi. IP access group 100. Oke. Nanti jika ada pertanyaan untuk nomor satu ini, silakan jawab. Beri saja ya. Oke, kita centang. Nomor satu. Pasti yang server payroll bisa diakses. Jawabannya adalah oke. Gitu ya. Pastikan server HRD hanya bisa diakses oleh PC0 di LAN HRD. Oke, konsepnya sama ya. Berarti sekarang diarahin ke PC yang HRD. Nah, logikanya sama kayak tadi. Terapin di mana? Di router yang menjadi central traffic-nya. Berarti router HRD. Di interface-nya mana? Berarti di yang mengarah ke server-nya langsung. Itu FA00. Oke. Dan statement-nya juga mirip kayak yang tadi. Cuman IP-nya disesuaikan. Makanya kita tinggal pergi ke server-nya. Apa? Ke router-nya HRD ya. Kita bikin dulu aksesory 100. Kemudian kita bikin permit TCP host. Nah, kita butuh informasi alamat dari si PC0-nya. Yaitu 192.168.10.10 Host 192.168.10.10 Kemudian ditujukan ke host 192.168.100.100.100.100. Oke. 100.100.100.100.100.000. Perもう perdulis. Permit TCP host 192.168.10.10.10.150. Berapa tadi? Yang 100 kan server ya. Kalau ini 10.10 ya. Maaf. Gak horror ya. Kemudian tujuannya adalah ke host 192.168.100.100. Equivalent ke web. Berarti port 80. Kemudian aktifkan di FA00. IP access group 100 odd. Oke. Ini untuk uji cobanya kita langsung akses dari selain HRD. Laptop admin misalnya. Dari laptop admin. Ini gak kelihatan ya. Udah ada RTO nya. Kita tutup. Kita buka lagi. Kita jalankan. RTO ya. Dan kita bandingkan dengan PC HRD nya. PC HRD nya kita harus pastikan ya nyambung. Alhamdulillah. Nyambung ya. Sip. Nah cuma punten nih kalimatnya agak keliru ya. Bukan PC 1 tapi PC 0. Kebalik ya dengan orang payroll tadi. Gak apa-apa lah. Oke. Sip. Nomor 1 dan 2 sudah aman ya. Nah nomor 3. Nah nomor 3. Nah nomor 3 otomatis ya pastikan laptop admin tidak bisa ases web server payroll. Ini udah langsung terjawab ya. Karena ketika kita ngekonfigur yang nomor 1. Itu yang selain apa. Orang payroll. Orang payroll gak bisa ases. Jadi udah tercakupi gitu ya. Jadi bisa menjawab nomor 1 dengan benar. Harusnya menjawab juga nomor 3. Berikutnya lagi. Nah ini ada ya beberapa yang terlewat nih nomor 4 ini. Pastikan ada konfigurasi password di konsol dari ketiga router. Dan pastikan dienkripsi. Jadi ada dua tugas di sini. Yang diterapkan di ketiga router. Nah saya contohkan satu saja ya. Karena konfigurasinya berulang. Cuma dilakukan di ketiga-tiganya. Nah kalau pernyataannya adalah minta aktifkan password console adalah password yang ketika saya buka tadi nih. Buka router lokal. Ini gak langsung keluar prom begini tapi ditanya dulu password. Nah itu maksudnya. Itu disebut dengan password console. Nah konfigurasinya adalah aktifasinya adalah di line console 0. Kemudian masukkan password di sini. Misalkan Cisco. Kemudian aktifkan dengan login. Sudah selesai. Ini menjawab setengah pertanyaan. Nah di akhir kalimat pertanyaannya dia minta dienkripsi. Nah apa maksudnya? Nah maksudnya adalah kalau Anda lakukan show run. Dengan kondisi seperti ini. Anda akan bisa melihat bahwa passwordnya itu terbaca. Tidak teracak menjadi kode. Nah karena itu dienksuksikan tolong dienkripsi. Berarti kita masukkan perintah ini kan. Di global config service password enkripsi. Bentar ya. Nah dengan ini kita bisa cek sekarang. Enter C. Show run. Enter. Passwordnya sudah ter-enkripsi. Gitu maksudnya. Nah ini terapkan dengan perintah yang sama di dua router yang lain. Alhamdulillah. Beberapa sudah benar di nomor ini. Tapi masih ada yang terlewat. Nah ini kita akan uji coba dulu ya. Sebelum kita masuk ke soal berikutnya. Gimana cara uji cobanya? Cara uji cobanya adalah kita tutup. Nah ini pindahin dulu kemana gitu ya. Kita tutup. Kita buka lagi router lokalnya. Kemudian kita masuk celli. Cess. Masih kesimpan ya. Kita exit aja ya. Exit. Exit. Enter. Nah. Sudah ditanya password kan? Ini yang disebut dengan password console. Oke. Kita bereskan yang berikutnya. Konfigurasi akses remote ke setiap router menggunakan SSH. Gunakan domain name cnssecurity.com dan modulusnya pakai yang berapa dia bilang? 1024. Apa itu? Nah ini kita akan konfigurasikan. Dan ini sekaligus yang nomor enamnya diakomodir. Dia minta pastikan jalur VTY-nya hanya untuk SSH saja. Nah kita ingat bahwa jalur untuk melakukan remote akses itu itu menanti ditanggulanginya di jalur VTY atau virtual line interface. Nah disitu itu memang defaultnya bisa dimasuki oleh traffic telnet maupun SSH. Nah karena ada kemungkinan itu si pemilik sistem ini minta tolong yang telnet nyama jangan hanya SSH doang. Maka itu yang harus kita konfigurasi. Jadi nomor lima dan enam ini sekaligus dikonfigurasikan. Nah kita akan setting itu di sini ya. Di router lokal. Kita cek dulu deh. Maaf. Kita cek dulu ya. Dari si laptop admin. Nah ini kan gateway-nya dia itu di facet net 0 ya. Yaitu 192.168.01. Kita lihat kondisi awalnya sebelum dikonfigurasi ya. Kita tutup. Kita ping dulu ya. Ping dulu ke gateway-nya. Pastikan ini nggak jadi masalah. Oke nyambung ya. Kemudian kalau kita telnet sekarang. Nah ini ketutup ya. SSH pun SSH min L. Kita kan harus masukin alamat IP ya. Dan password. Apa ya username ya. Nah ini juga belum bisa. Berarti kondisinya memang masih belum terkonfigurasi. Nah kita akan lihat settingan untuk menjawab nomor lima dan nomor enam. Itulah sebagai berikut. Kita akan gunakan konfigurasi paling gampang dulu. Yaitu konfigurasi SSH-nya doang. Lihatin ya. Perintahnya kan di sini nih. Line VTY 0 4. Default-nya itu kan kita bikin password ya. Login. Password. Misalkan Cisco ya. Kemudian login. Nah ini kan kondisi default-nya kan ya. Kalau kita nyeting-nyeting beginian. Kurang lebihnya kan ya. Nah ternyata efeknya adalah kalau kita akses ya hal barusan, konfigurasi barusan dari sini. Kalau pakai SSH itu nggak memungkinkan. Karena dia membutuhkan username. Kita ingat ya. Harus ada username di SSH configuration. Nah kalau kemudian kita pakai telnet, maka kita harus tahu alamat IP-nya. Oh ya emang tahu ya. 192.168.0.1. Nah ini masuk ini. Masuk berarti konfigurasi yang cuma kayak tadi doang itu membukakan pintu telnet. Nah kita akan block itu biar tidak menjadi bisa di ases pakai telnet. Kita punya pilihan di sini. Yaitu menggunakan perintah transport input. Default-nya itu all. Nah kita akan spesifikan ke salah satu yaitu ke SSH. Sudah tuh spesifik untuk SSH. Kita coba nih lakukan. Kita telnet lagi. Nah lihat ya. Efeknya dengan kita mengkonfigurasi tadi telnet-nya jadi begini. Memang open status-nya. Artinya jalurnya ada. Tapi oleh si foreign host, itu routernya, dia menutup. Menutup si traffic-nya. Berarti ini sudah aman ya. Bisa dong SSH? Tetap belum kan ya. Karena apa? Untuk SSH itu perintahnya kita harus masukin username. Nah berarti kalau ada username, tidak cukup dengan password doang. Karena itulah ada konfigurasi. Ada konfigurasi di router untuk membuat database user lokal. Nah inilah yang jadi cikal bakal obrolan kita di topik nanti berikutnya yaitu triple A. Yaitu bagaimana si database username password ini dibuat terpusat di satu server. Nah makanya yang ini disebutnya dengan database user lokal. Perintahnya adalah dibuat di global config username admin secret misalkan sisco123. Jadi saya dengan perintah ini membuat satu user bernama admin dengan password sisco123. Nah ini enggak ada hubungannya sama line VTY sampai posisi ini tuh. Walaupun tadi kita nyetingin nih berikutnya kita nyetingin username ini belum menyambung. Belum terasosiasi. Masih berdiri sendiri masing-masing. Nah untuk membuat ini menjadi berfungsi, database yang menjadi berfungsi kita masuk ke line. Line VTY 04. Nah kita punya kan perintah yang namanya login. Ternyata ada pilihan lagi namanya login lokal. Biasanya kita login doang kan ya. Nah karena ini menggunakan local database kita pilih login lokal. Nah sampai sini username-nya sudah ada. Jadi kalau kita jalankan perintahnya. Kalau kita jalankan perintahnya saya sudah punya ini. SSH min L. Kemudian masukin username-nya. Admin kan ya. Betul kan. Kita sudah bikin kan tadi usernya adalah admin. Nah IP-nya adalah. Apa? 192.168.0.1. Oke ya. Ditolak juga karena belum beres ya. Tidak hanya sekedar ini doang kalau SSH. Ada yang namanya sistem pengamanan di dalam SSH. Ada proses enkripsi. Sehingga kenapa SSH ini direkomendasikan untuk dipakai. Paham ya? Nah bagaimana enkripsi bisa dilakukan kalau tidak ada kunci atau password untuk melakukan enkripsinya. Nah maka itu ada perintah untuk melakukan aktifasi si enkripsinya itu. Nah kita lihat perintahnya adalah di pendefinisian domain name. Nah ini kita harus masukin dua hal di awal untuk memanggitkan password enkripsinya. Yang pertama adalah nama dari si routernya. Nah kebetulan ini sudah. Jadi kalau masih pakai bawaan itu enggak mau dia. Yang kedua adalah IP domain name. Domain name ini kalau saya pernah ceritakan sama kayak kita punya atau kerja di satu perusahaan yang punya nama. Nama sistemnya misalkan indosat.com kemudian diskominfo.go.id. Itu berarti sudah punya domain name yang kayak gitu. Makanya di soal saya pun saya berikan petunjuk. Domain name yang digunakan adalah ccna.security.com. Ternyata nama router dan nama domain ini dijadikan sebagai patokan untuk nge-generate password. Perintah untuk nge-generate passwordnya adalah menggunakan perintah ini. Crypto Key Generate menggunakan algoritma RSA. Nah di soal diberikan panduan untuk menggunakan modulus. Nah yang modulus itu ditaruhnya di sini. 1024 misalkan. Oke ya. Sip. Nah yang berarti sampai posisi ini kita sudah mengaktifkan si SSH-nya. Kita sudah juga mengaktifkan si Crypto Key Generate RSA-nya. Nah kita tinggal uji coba. Kalau masih ada itu juga berarti tinggal masalah bug gitu ya. Nah Alhamdulillah ya masuk sekarang ya. Nah udah masuk. Tinggal masukin passwordnya. Nah gitu ya. Sampai kami ya. Jadi tahapannya tadi ya apa. Konfigurasi VTY. Konfigurasi database user lokal. Kemudian loginnya login lokal. Transport inputnya itu SSH. Kemudian terakhir adalah Crypto Generate RSA-nya. Tapi jangan lupa ini belum beres. Lihatin. Nah enable ini belum berfungsi. Nah ini untuk mengefungsikannya kita harus menambahkan perintahannya. Enable. Enable secret. Apalah gitu ya. Nah ini adalah password untuk masuk ke mode privilege. Nah lihat di sini efek dari yang tadi kita konfigur. Dia memberikan notifikasi bahwa SSH-nya udah enable di versi 1.99. Apa 1.99. Nah kita bisa mengganti versi itu. Jadi versi 2 ya yang paling aman. Hanya saja hati-hati saat mau mengganti versi ini. Klien Anda udah pasti supportnya ke versi yang 2 tadi itu. Kalau misalkan sudah langsung ganti di sini. IP SSH version 2. Nah ini harus hati-hati mengingat. Nanti kalau misalkan versinya berbeda mereka gak akan bisa connect. Gitu ya. Nah memang rata-rata sekarang sudah siap kedua sih ya. Kemudian kedua adalah IP SSH authentication retries. Ini untuk mengantisipasi adanya robot yang memaksa mencoba-coba untuk masuk ke dalam router kita. Nah kita batasi hanya 2 misalkan. Hanya 2. Yang artinya adalah seperti ini. Saya selesai lagi. Nah ini kan password nih. Saya ngacak nih passwordnya. Enter. Gagal kan? Ini yang kedua ya. Enter. Nah setelah yang kedua ini saya gagal juga. Saya dikeluarin. Ya kan ya. Itu bisa diatur. Pastikan sesedikit mungkin. Gitu kan ya. Karena kalau misalkan dibiarkan manteng. Itu kita bisa bikin sebuah script pakai bahasa apalah gitu ya. Kemudian kita menggunakan script itu untuk otomatik mencoba-coba password. Untuk bisa masuk ke dalam si sistemnya kita. Kalau nggak ada batasan kayak gini. Ya dia akan terus nyoba lagi. Nyoba lagi. Nyoba lagi. Tapi kalau dibatasi gini kan. Dua kali. Oh gagal. Maka scriptnya nggak bisa jalan terus. Dia harus punya algoritma untuk menghentikan dulu pengiriman password. Untuk nyoba yang berikutnya. Dan memanggil lagi perintah SSH, min L, dan seterusnya itu. Baru dia jalankan lagi. Kan ribet tuh ya. Jadi aktifasi yang tadi. Retenance Mission Retrace-nya itu dibatasi sesedikit mungkin. Untuk memperkecil peluang terjadinya brute force attack. Alhamdulillah berarti untuk nomor lima dan nomor enam juga sudah selesai. Nomor lima ini untuk aktifasi SSH. Nomor enam hanya SSH saja juga sudah. Berarti sudah aman. Sekarang kita masuk ke soal nomor tujuh. Pastikan hanya laptop admin yang bisa nge-SSH. Nah, di sini kita perlu mengaktifkan sebuah ACL ini. Nah, ini banyak yang kejebak di soal ini tuh. Nah, ACL yang diterapkannya untuk yang seperti ini cukup ACL standar saja. Tapi diterapinnya nanti nggak perlu pusing-pusing. Itu cukup diterapkan di interface VTY-nya saja. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan pernyataan barusan. Nah, kita bikin dulu pernyataan access risk-nya menggunakan ACL standar. ACL standar itu range angkanya 1 sampai 99. Kita pakai 1 misalkan ya. Kemudian saya menyatakan permit host. Nah, permit host berarti sudah spesifik hanya host laptop adminnya itu saja. Nah, kita tinggal cek berapa ya laptop admin ini IP-nya. IP-nya adalah 192.168.0.100. Yaudah, itu tinggal kita masukkan. 192.168.0.100. Udah, selesai. ACL-nya ini doang. Nah, yang menarik adalah nempelinnya. Kalau yang tadi itu kita berpikir mencari tahu interface fisik mana nih yang harusnya dipakai. Nah, kalau ini mah nggak perlu pusing-pusing. Cukup masuk di line yang dipakai untuk SSH. Yaitu di line VTY yang tadi kita setting. Kemudian di sini ada perintah yang namanya. Nah, ini nih. Paling atas nih. Akses. Kelas. Nah, masukin. Nomor ACL-nya tadi berapa? Satu. Kan ya? Tentunya traffic-nya yang masuk ke dalam, berarti in. Gitu ya. Jadi, ibaratnya kalau kita lihat lagi perintahnya. Tolong izinkan traffic yang datang dari host dengan IP ini. Selesai kan? Kan jangan lupa ada implicit deny. Jika tidak masuk ke syarat ini, bukan host ini, maka masukkan dia ke implicit deny. Yang menyatakan block traffic selain in. Iya kan? Nah, untuk uji cobanya ya, kita lakukan hal yang kayak tadi. SSH tapi dari sisi yang lain. Gitu ya. Kita cek dulu dari admin. Aman ya. Sisi score 123. Oke, aman ya. Ini tak copy saya. Saya akan copy dulu. Biasanya tinggal. Apa? Bisa copy ya? Gak bisa. Saya akan berpindah ke PC sebelah ya. PC satu misalkan ya. PC satu. Nah, paste. Cus. Nah, ini kan ya. Di block ini. Jadi, selain si PC admin, akhirnya sudah tidak bisa lagi mengakses SSH-nya. Menarik kan ya sebetulnya. Jadi, ini di level yang lebih seriusnya lagi, nantilah insya Allah ya ke depan. Saya akan mau bikin kompetisi untuk menyelesaikan kasus begini. Tingkatnya adalah dari tingkat sekolah. Tingkat sekolah nanti naik tingkat wilayah. Misalkan wilayah Jakarta atau spesifik Jakarta Pusat. Wilayah Bekasi, wilayah Depok, wilayah Bandung, Cirebon. Nanti, pemenang-pemenangnya saya naikin ke wilayah lebih besar. Jawa Barat, provinsi. Oh, masih asik lagi. Saya naikin ke level nasional. Mimpi ya. Itu mimpi. Mudah-mudahan jadi kenyataan. Menarik ini ya. Oke, berikutnya. Pastikan password prepared setiap router menggunakan mode penyimpanan password yang paling kuat. Sudah ini ya. Kita, untuk yang ini jawabannya adalah cukup menggunakan enable secret saja. Seperti yang tadi saya sudah konfigurkan. Ada nggak ya? Enable secret. Sudah ketutup kayaknya. Ya, ini ya. Cukup masukkan perintahnya. Bukan yang enable password. Walaupun ini bisa. Tapi yang dia minta yang secure. Berarti enable secret. Enable secret. Kita masukkan passwordnya. Misalkan 123 doang. Lihat ini ya. Ini 123 doang. Bentar ya. Lihat ini disini. Show run. Password 123 itu nanti oleh dia di convert menjadi begini. Sepanjang ini passwordnya gitu. Padahal cuma 123 doang. Secure banget ya. Nah, itu disebut dengan algoritma MD5 ya. Ini enable ya. 123. Selesai masuk ya. Jadi passwordnya mah simple. Tapi dienkripsi dengan luar biasa. Maka orang atau pelaku akan menganggap itu passwordnya panjang gitu kan ya. Padahal man. Oke. Udah ya. Ini nomor 7 sudah. Nomor 8 juga sudah ya. Oke. Dua lagi gak kerasa ya. Dua lagi udah fokus di switch ya. Pastikan setiap port switch yang terhubung ke n-device diamankan dengan pengaturan anti-root bridge. Anti-root bridge. Pastikan port yang dipakai oleh laptop admin hanya bisa dipakai. Oh, ini beda lagi. Dua kasus yang berbeda ya. Yang anti-root bridge itu pernah saya sampaikan. Yaitu bahwa kondisinya begini ya. Kalau PC ini masuk ke switch. Misalkan tadi EVA 00 ya. 01 ya. Nah, ada dua settingan. Itu pertama kondisikan biar pasti colokin langsung hijau. Yang kedua ketika sudah hijau pastikan kita tidak memberikan peluang bagi si PC 1 untuk menyamar jadi switch. Jadi kita blok menggunakan anti-root bridge-nya pakai guard gitu ya. Nah, bagaimana konfigurasinya? Nah, ini Anda harus setting di switch 1-1 ya. Yang kayak gini. Dan spesifik di interface yang mana. Kita bisa pakai guard root ya. Masih banyak lah fitur-fiturnya. Jadi yang pertama dulu ya. Mengkondisikan supaya interface yang dihubungkan ke PC itu langsung hijau. Spanning tree, port, fast. Dia bilang ini harus dalam kondisi, mana dia bilang tuh. Ini dia. Port fast have effect when the interface is in a non-trunking mode. Berarti kondisinya interface-nya switch itu dia default-nya adalah otomatis. Itu pilih plan ya. Depannya itu switch. Switch mengaktifkan mode trunking di VLAN, maka dia akan jadi trunking. Depannya komputer, bukan switch. Maka dia jadi akses. Jadi switch itu sebetulnya perin-perin hidupnya. Sampai kita menetapkan menggunakan perintah ini. Switch port, mode, akses, enter. Maka udah. Dia sudah nyatakan bahwa interface ini khusus untuk end device. Dan sudah diaktifkan port fast-nya. Jadi aman. Aman dari peluang. Jadi peluang ada switch di situ. Dan memberikan kenyamanan kepada klien. Yaitu ketika si kliennya menyambungkan kabelnya di FA01 ini. Terus langsung hijau. Langsung hijau. Tidak ada transisi ke warna yang lain. Nah, kita tinggal lihat sekarang di sini. Ada konfigurasi berikutnya. Spanning tree. Di sini ada guard. Ada guard root. Nah, gitu kan ya. Dan ada satu lagi ternyata yang ini ya. Switch yang ini. Saya juga baru gak nih. Ada yang namanya spanning tree. Nah, ini dia. BPDU guard enable. Ya. BPDU guard ini tambahan nih. Ini yang saya tunggu. Tapi kok kemarin gak ada. Sekarang muncul. BPDU guard ini adalah perintah untuk memastikan interface ini tidak memungkinkan untuk menerima BPDU. Memastikan bahwa kita akan menolak jika di interface itu ada BPDU. BPDU sendiri adalah sebuah paket yang dipakai untuk bernegosiasi menentukan siapakah switch yang menjadi titik referensi semua trafik. Soalnya ya. BPDU adalah paket negosiasi yang dipertukarkan antar switch untuk memilih siapakah switch yang menjadi sentral komunikasi. Nah, ini tercium oleh para hacker memungkinkan akhirnya dia bisa merekayasa BPDU sehingga dia bisa menyamar menjadi switch. Dia mencoba menyamar menjadi titik referensi tadi. Dan ketika itu bisa dilakukan semua trafik akan masuk ke dia. Dan dia bisa dengan leluasa melakukan sniffing paket dan untung-untungnya bisa dapetin password. Nah, itu ngerinya. Nah, maka itu kita antisipasi adalah dengan perintah-perintah yang tadi ya. For fast, kemudian guard root, kemudian BPDU guard. Dan ya, seperti itu. Oke, ini kondisinya. Nah, nggak tahu nih di paket tracer apakah berdampak nggak ya. Kalau saya ganti si posisi FA01-nya yang tadinya ke PC sekarang menjadi ke switch. Tuh, eh, bukan, bukan, bukan. Ini karena kabelnya keliru. Kita ganti kabel dulu ya. Karena switch dengan switch itu kan satu layer. Satu layer kabelnya harus kabel close. Ini kita pastikan dulu dengan kaedah yang benar dulu. Nah, di sini ketika dia lakukan, langsung merah tuh. Ya kan ya? Yureka. Jadi itulah BPDU guard. Diberi hukuman gitu ibaratnya. Jadi ketika si port itu terhubung ke switch yang sudah, apa, di mana interface-nya sudah dibikin BPDU guard. Maka langsung saat si switch yang bawah ini ngirimin BPDU, tolak. Setelah tolak, maaf, saya tutup komunikasi dengan blok di start town. Jadinya warna merah. Oke. Sip. Nah, kita sambungin lagi ke jalur yang benar ya. F-A-01 ke B-C. Nah, ini berarti harus dihidupin dulu ya. Kita lihat ya. Karena di sini juga dia bilang, nah ini, receive BPD on port ini with BPDU guard. Nah, ini disabling port. Ya kan ya? Nah, untuk itu kita harus hidupkan lagi. Oke, perintahnya mirip kayak nanti di port security ya. Di-shutdown-kan dulu, kemudian di no-shutdown. Ya, oke. Luar biasa ya. Muncul. Oke, nomor sembilan aman ya. Oke, nomor berikutnya nomor sepuluh. Pastikan port yang dipakai oleh laptop admin hanya bisa dipakai oleh admin saja. Jika port tersebut digantikan oleh atau dengan PC yang lain, pastikan portnya langsung down. Nah, ini udah jelas banget nih requirement-nya. Berarti harus kita aktifkan port security di sini. Di PC, apa di switch yang terhubung dengan admin. Dengan laptop admin ya. Nah, kita akan aktifkan konfigurasi port security di sini. Kita harus tahu dulu interface yang dipakai oleh admin adalah, bentar, saya lirik dulu. FA 024 ya. Berarti saya harus masuk ke interface tersebut. Interface FA 0-24. Switch port mode access dulu. Kemudian switch port security. Nah, ini dia ya. Kita gunakan yang gampang-gampangan, yaitu pakai maksimum. Berapa maksimum yang diizinkan di register di sini? Saya berikan satu. Oke, enter. Kemudian switch port, port security. Violation-nya apa? Ada tiga kan ya. Protect, restric, shutdown. Masih lihat ya. Protect. Nanti dia nggak bisa masuk lah ya. Tapi kemudian nggak sampai mati. Kemudian lagi dia tidak ngirimin notifikasi. Nah, itu yang paling rendah itu. Cuma di-block doang ya. Kalau restric, itu sama kayak protect ditambahin fitur, dia ngasih notifikasi ke log. Jadi di-log nanti bisa kita temukan ada kejanggalan. Nah, kalau shutdown lebih horror lagi. Dia di-block dan dimatikan interface-nya. Ya, gitu. Jadi lebih ketat. Switch port, port security, violation, shutdown. Oke, kemudian satu lagi adalah tambahkan switch port, port security, MAC address. Ada sticky. Masih lihat ya. Ini sticky ini untuk menempelkan, melekatkan alamat MAC address-nya si admin biar teregister di konfigurasi switch-nya juga. Jadi kalau nanti besok-besok dia mati lampu, switch-nya mati juga, alamat MAC address switch-nya tetap aman. Gitu ya. Mengantisipasi jika si hackernya ngerti tentang beginian, dia ngakalin dulu biar settingan MAC address-nya terhapus dulu. Itu matiin semuanya. Powernya matiin. Baru dia colokin. Itu aman itu. Bisa itu. Bahaya kan ya. Nah, itu kayak di film-film akhirnya nanti. Jarang lah. Kita gak kasih sampai senekat itu ya. Sampai mana tadi gitu ya. Sudah ya berarti ya. Konfigurasinya udah semua ya. Sudah. Nah, kita tinggal uji coba nih. Hati-hati. Tahapan berikutnya itu adalah punching traffic yang datang dari si laptop admin. Untuk nge-registerkan MAC address-nya di CES. Gitu ya. Nah, aku tahu ini berhasil apa enggak. Semuanya ya. Dari laptop ke router. Successful ya. Tapi gak successful pun gak apa-apa sih sebetulnya. Mending traffic-nya masuk ya. Kita cek nih. So, port, security, address. Gak kelihatan. Bagi kita lihat yang satunya lagi. Interface. Nah, dia. FA 024. Nah, ini dia ya. Oh, satu lagi nih. Port security masih disable. Ini penting nih. Kita udah nganfigur tapi belum nge-aktifin service. Apa ini maksudnya? Nah, ini penasihatannya akan bagarnya padahal ya. Kita masuk ke F024 ya. Nah, ini penting nih nge-verifikasi ini. Ternyata dia masih disable. Yaitu sweet port, port security. Apa dynamic port? Sebentar. Sweet port mode access. Akses. Nah, ini dia. Mode access dulu. Kemudian port security. Oke ya. Jadi, ini aja perintah untuk aktifasinya tuh. Kita coba cek ya. So, port security interface F024. Nah, kan ya? Sudah enable. Shake your down. Shut down. Ini kan ya. Oke. Kemudian tinggal uji coba ya. Terus, kita coba lihat di show run. Nah, di F024. Oh, tadi belum aktif ya. Si port security-nya pas si laptop nyoba traffic-nya ya. Nah, berarti kita harus pancing lagi. Cukup double-click ini bisa. Atau bikin lagi traffic-nya. Jadi, yang tadi akan terabaikan. Karena ya orang, ibaratnya apa ya. Kita udah, ibaratnya apa ya. KeGR-an kali ya istilahnya tuh. Jadi, kita udah mempersiapkan diri. Sebagai mahasiswa gitu ya. Pake baju. Pake nyiapin buku gitu ya. Tapi gak pernah ikut ujian. Nah, kayak gitulah kurang lebihnya ya. Kita cek ya. Show run. Nah, di show run udah masuk ya. Di sikinya. Tinggal kita masuk ke show. Port security. Interface F024. Oke, kemudian support. So, port security. Kemudian address ya. Ya, oke lah. Tinggal uji coba ini. Ya, tinggal uji coba. Walaupun ini ada jangka sepertinya. Kita coba lihat aja ya. Kita coba cek dari si PC admin dulu ya. Ping ke 192.168.151. Nah, ini ada yang janggalnya. Karena apa nih ya. Di show run. Ini harusnya sudah muncul alamat MAC address-nya si laptop. Makanya ini kalau kita coba ya. Kita coba. Munculkan komputer. Kita kasih IP 192.168.0100. 0.1.1.1 ya. Oke. Oke. Oke, kita coba ke PC2 ini. Oke ya. Kita biarkan. Ini kayaknya ada bug nih. Soalnya tadi enggak kedaftar. Maka ada si admin-nya. Kita coba buat ya untuk mengakses. Ini akses. Tapping dari PC yang baru ini ke gateway-nya. Kayaknya masih bisa ya. Kayaknya. Ini paket terserah tuh begini. Bukan masih bisa ya. Ini ada yang janggal. Saya enggak tahu ya. Kenapa janggalnya. Tapi kita akan uji coba di satu interface lagi. Bukan apa. Ini kalau di lapangan ini harus sampai fix benar. Saya akan ganti port ini ya. Saya akan mulai dulu dengan support mode akses dulu. Kemudian aktifasi service. Tadi yang kita tuker ini ya. Port security. Menurut support port security. Maksimumnya satu. Support port security. Violation-nya satan. Sweet port port security. Make address-nya. Sticky. Apalagi ya. Sudah ya kayaknya ya. So run. Oke. Nah ini yang di 24 gak ada ini nih. Gak keterima. Yang tadi kita gak diterima itu. Nah itu dia ya. Jadi agak ngeri memang konfigurasinya tuh. Ngeri-ngeri gimana gitu ya. Karena perbedaan antara aktifasi port security dengan perintah yang berikutnya itu hanya beda dari sisi nambahin parameter apa enggak gitu lah. Jadi kalau gak jeli-jeli banget mah aduh kacau ya. Bisa bahaya. Bentar ya. Sampai disiapkan dulu. Udah hijau ya. Sampai disiapkan dulu. Oke kita coba testing Untuk mendaftar dulu ya Kita dari laptop admin Ngeping ke gateway Kita masuk ke switch So run Agak aneh ini Support security Address Support security Interface FA023 Udah kita Usahakan Udah kita upayakan Tapi masih ada janggal juga Oke lah Kita coba testing Nah masih Entahlah kenapa itu Silakan Anda ngacu ke Video tutorial yang Ngebahas tentang For security Alurnya sama Seperti yang tadi saya paparkan Dan kalau itu memang berhasil Aman Tidak ada masalah Seperti ini Nah dari yang udah menjawab Saya ngecek Untuk masalah For security ini Ada yang Belum terkonfigurasikan Belum terkonfigurasikan Jadi Silakan nanti Disatingkan ya Ya Suka begitu mas Biasa ya Tuh ini nyambung lagi ya Ini vanodo 4 ini Bentar Bentar Oh iya ini vanodo 4 Ini masih ada peluang Masih ada peluang Sudah 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 Iya Iya bener Ini dia Suka kelewat ini Kita belum ganti port tadi ya Belum ganti port Kita register dulu ya Di port Evano23 Untuk si Adminnya ya Biarkan dia nge-pink terus Oke Ke si Gateway Tunggu hijau ya Anti-root bridge itu Bukan hanya root Apa Bukannya port fast Tapi yang tadi ya Ada root guard Sama ada BPDU guard Ya Root guard Sama BPDU guard Ya Jadi Tiga jadinya Port fast ya Root guard Sama BPDU guard Oke Kita cek Sekarang Semoga Keregister Cus Alhamdulillah 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 Ini dia ya Ini penandanya ya McAdams ini udah Teregister Oke Nah Kalau udah teregister Kita tinggal verifikasi yang lainnya Nah 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 iya ini Berarti mas Iman ya Kemarin Iya Saya temukan hanya port fast doang Ini padahal dikit lagi itu mas Apa tadi Dulu apa mas Support security Interface FA020 Tiga Nah Ini dia ya Oke Sudah terdaftar Kalau sudah terdaftar gini Kita tinggal Uji coba Untuk Mengganti Kedudukan si laptop Kepisi 2 Kalau masih juga Entah dah Ya Suka-suka dia aja deh Root bridge Buat Root bridge itu Yang mana mas Kalau root bridge Istilah root bridge ya Istilah root bridge itu Istilah Kondisi normal Dimana switch menjadi titik referensi Tadi yang tadi saya Sebutkan Mungkin saya Kecerita tuh ya Yang harus anda aktifkan adalah Port fast Root guard Sama BPD Apa Guard Root Maaf ya Guard Root Sama BPD Ugar Ya Ini saya tunjukkan lagi Bentar lagi ya Oh udah ternyata Udah block ini ya Udah merah Alhamdulillah Ini sudah tidak bisa Ngapain-ngapain ya Gitu ya Oke Kita coba Untuk memastikan Bahwa ini Memang betul-betul Terjadi Pelanggaran Kita ceknya disini ya Disini Kita kelihatan Nah ini dia nih Di So for security interface Violation connya naik Jadi satu Itu berarti Sudah terjadi pelanggaran ya Dan ini sudah Dimatikan ya Ini kita coba cek So for security Address Nah Oke udah terdaftar ya Nah intipun Salah satu ciri Bahwa dia Mati Mati karena dilanggar adalah Saat kita menghidupkannya Itu harus menggunakan Perintah Shutdown Baru kemudian Shutdown Oke Sip Alhamdulillah Semua pertanyaan Sudah terjawab ya Seperti Sepuluh soal Sudah terjawab Ya Dengan saya ngomong Caplak Itu ada Satu jam ya Tapi kalau fokus Ngerjainnya Maka Sebetulnya Tidak lebih dari Setengah jam Ya Untuk mengerjakan Sepuluh soal tersebut Baik Saya tunjukkan Tentang Tadi mas Tentang Apa Pengamanan itu Nah ini dia ya Ini jawabannya mas Spending trip for fast Guard root Sama BPDU guard Ini Tiga ini ya Itu yang mas Harus konfigurasikan Untuk Menantisipasi Agar tidak menjadi Apa Agar tidak terjadi Pelanggaran Root bridge Nah ya Bukan ya Ya Betul Ya Karena perhatikan nih mas Sebetulnya Petunjuknya ada disini mas Lihatin ya Conf T Apa tadi Interface Misalkan FA02 Misalkan Ini masuk ke PC Spanning tree Nah ini kan ya Ada guard Root Nah ini ya Dengan saya menggunakan Ini ibaratnya Saya Mengkondisikan Bahwa Di interface Ini Saya tidak Ijinkan Jika ada PC Jika ada Device Berusaha Menjadi Root bridge Gitu Gitu ya Oke Jadi Orientasinya Kalau sudah menggunakan God root Berarti Dia Memastikan Di interface itu Tidak Diizinkan Ada device Yang Mengusulkan diri Untuk menjadi Root Bridge Sip Oke deh Sudah Alhamdulillah Cukup ya Ada pertanyaan lagi Mungkin Mas Iman Nah ini Mas Iman Salah satu-satunya Siswa yang hadir Sorry Misalnya Oh bisa mas Konfigurasi tadi Dipasang di switch asli Bisa Bisa banget Ya bisa banget Tapi Tentunya Switch aslinya Yang Yang manageable Ya Bukan yang Tidak manageable Nah Bisa di setting Kita crossing dulu ya Nanti lanjut di grup aja Terima kasih banyak Atas perhatiannya Mas Iman Dan kawan-kawan Yang nanti hadir Menyusul Di dunia maya Kita ketemu Nanti di sesi Lanjutannya Setelah Jadwal yang nanti saya berikan Misalnya Pekan depan Ya Oh ketika diganti Dengan switch Di port yang tadi Oke Ya tetap Berlaku Aturan yang tadi Bahwa Walaupun itu switch Itu Aturannya Dia tetap Tidak akan menerima Switch ini Menjadi Root Bridge Nah kalau ini Switchnya punya kita nih Switch yang beneran Maka Settingan yang tadi Anda harus lepas dulu Ya Harus dilepas Oke Maghrib dulu ya Terima kasih banyak Nanti kita lanjutkan di grup ya Oke Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Oke Selamat menikmati